Perseteruan panas Aurel Hermansyah dan Chris Dayanti di masa lalu kini seolah hilang di telan bumi. Keduanya berdamai dan sukses jadi trending lewat lagu kolaborasi This Is Indonesia. Di sisi lain, adik Aurel, Azriel, juga ingin membangun kedekatan dengan Chris Dayanti. Lantas, apa reaksi Chris Dayanti dan rencananya ke depan? Simak kisah selengkapnya berikut ini. Lagu kolaborasi Chris Dayanti dan Aurel yang bertajuk This Is Indonesia sukses menduduki trending nomor 1 di Youtube Indonesia usai rilis perdana 15 Agustus. Lagu menyambut Hood RI ke-76 yang digaga suami Aurel atau Halilintar ini juga trending di Youtube Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, hingga Dubai. Kolaborasi dengan ibu kandung sendiri, Aurel mengungkap rasa haru dan bangga bisa mempersembahkan lagu itu untuk negeri tercinta Indonesia. Sedangkan, Chris Dayanti mengucap rasa terima kasih karena dirinya dilibatkan di proyek lagu tersebut. Chris Dayanti berdoa, lagu This Is Indonesia bisa menjadi kenangan untuk anak cucu kelak. Sementara itu, Asriel Hermansyah akhirnya buka suara usai dinilai menampilkan sikap berbeda saat sang kakak kembali dekat dengan Chris Dayanti. Ia menegaskan dirinya sama sekali tak masalah dengan kedekatan mereka dan menyebut dirinya juga ingin kembali mendekatkan diri pada sang ibu. Putra Bungsu Chris Dayanti dari pernikahan pertama dengan Anang Hermansyah itu juga ingin diperhatikan, dikunjungi, hingga berlibur bersama dengan sang nimi. Menanggapi permintaan Azriel, Chris Dayanti menunjukkan respons positif. Chris Dayanti menyatakan bahwa ia percaya pasti ada momen yang tepat untuk bertemu dan berlibur bersama. Namun ia meminta untuk bersabar lantaran pandemi yang masih terjadi. Sebagai sesama perempuan, Chris Dayanti merasa wajar jika lebih akrab dengan Aurel. Apalagi, Aurel yang kini menjadi istri kerap meminta masukan dari Chris Dayanti soal urusan rumah tangga. Namun, Chris Dayanti menegaskan kalau ia tetap berlaku adil. Ia pun berniat untuk sering-sering menghubungi Azriel sang putra. Istri Raul Lemos ini juga sempat menanggapi soal postingan Azriel yang mengenang masa kecilnya saat hidup di Ruko di area Jakarta Selatan. Anggota DPR RI itu enggan berburuk sangka dan mengajak publik agar tak usah membahas masa lalu. Saat ini, Chris Dayanti ingin memulai babak baru dan berusaha terus menjalin hubungan baik dengan anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!